Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas tugas di pertemuan sebelumnya Kita buka LKS halaman 8 Terus, dan ini halaman 8 Writing, taks 1 dan taks 2 Langsung aja saya gunakan bahasa Indonesia agar lebih jelas Di taks 1 ini, diperintahkan untuk mengisi titik-titik tersebut dengan menggunakan Level perbandingan atau tingkat perbandingan yang sesuai dengan kalimatnya masing-masing Ada positif, komparatif, dan superlatif Dari tugas-tugas yang sudah terkumpul kemarin Sudah saya lihat dan sudah saya nilai Ternyata masih ada sedikit-sedikit kesalahan Entah itu karena tidak lihat video yang saya share Atau sudah lihat tapi tetap belum atau kurang paham dengan penjelasan yang saya berikan Maka dari itu, ini aku tulis di kertas ini Agar nanti pembahasannya lebih jelas ya Langsung aja kita mulai Nomor 1 This is the interesting book I have ever read Kita lihat di kalimat ini Ada satu clue yang bisa digunakan untuk menentukan tingkat perbandingan Yaitu the Karena the berarti ini menggunakan superlatif Karena superlatif berarti kata sifatnya harus ditambahkan Most atau akhiran est Karena interesting ini termasuk kata sifat yang panjang Berarti yang digunakan adalah most Jadi jawabannya adalah most interesting Jadi untuk menjawab soal-soal ini Yang pertama kita harus lakukan adalah menentukan tingkat perbandingannya dulu Apa itu positif, komparatif, atau superlatif Bagaimana dengan melihat ciri-ciri atau clue yang diberikan di dalam soal tersebut Kalau disitu kamu menemukan kata s di sesudah titik-titik Atau sebelum titik-titik Itu berarti menggunakan tingkat perbandingan positif Lalu kalau disitu ditemukan kata then sesudah titik-titik Itu berarti komparatif Sedangkan kalau disitu ada kata the sebelum titik-titik Itu berarti superlatif Nah, setelah kita menemukan tingkat perbandingan yang sesuai dengan kalimat tersebut Kita harus tahu Kata sifat yang ada di dalam kurung Itu termasuk kata sifat yang panjang Kata sifat yang pendek Atau kata sifat yang masuk dalam pengecualian Seperti contoh nomor satu tadi Kenapa most interesting? Karena disini ada kata the The itu adalah ciri-ciri dari superlatif Jadi bisa menggunakan most ataupun tambahan akhiran est Tapi karena disini kata sifatnya adalah interesting Interesting Karena ada empat suku kata Jadi yang digunakan adalah most Lanjut nomor dua A holiday by the sea is good than a holiday in the mountains Yang pertama kita lakukan adalah mencari ciri-ciri atau clue Yang bisa membantu kita untuk menentukan tingkat perbandingan Apa? Ya Disini ada kata then Kalau then berarti ini nanti menggunakan komparatif Lalu yang kedua kita lihat kata sifatnya Good Good ini termasuk kata sifat yang dikecualikan Berarti bukan gooder tapi better Lanjut nomor tiga My car is not expensive as yours Disini ada clue yaitu S Kalau ada S berarti menggunakan positif Lalu kita lihat kata sifatnya Ada berapa suku kata? Expensive Ada tiga ya Berarti ditambahkan tambahan more Eh sorry ini positif ya Berarti bukan more tapi S ya Tambahkan X expensive as Number four The weather this summer Sorry ini kurang M ya summer The summer is even good than last summer Cluenya adalah then Berarti komparatif Lalu kita lihat kata sifatnya Good Sama kayak nomor dua tadi Berubah menjadi better Karena termasuk kata sifat yang dikecualikan Number five For English people Learning Chinese is difficult than learning Spanish Ada kata then lagi Berarti menggunakan komparatif lagi ya Disini kata sifatnya difficult Ada tiga suku kata Berarti menggunakan more difficult Number six This is a nice cat It's much nicer than my friend's cat Ada kata then lagi Berarti komparatif Dan kata sifatnya adalah nice Nice ini ada satu suku kata Nice Jadi suku kata yang digunakan disini adalah Suku kata dalam bentuk pelafalan Bukan tulisannya Kalau tulisan nice Langsung aja Nicer Cukup ditambahkan akhiran er Atau er Number seven Langsung aja ya Untuk mempersingkat waktu Di nomor seven ini Ada kata s Sebelum titik-titik Berarti termasuk positif Jadi jawabannya adalah scary s Kalau depannya sudah ada s Berarti belakangnya ditambahkan Begitu juga sebaliknya Langsung aja nomor delapan Dilihat titik-titiknya Dan sebelum titik-titik Disitu ada kata The Berarti superlatif Kata sifatnya adalah Tol Satu suku kata Tol Langsung aja ditambahkan Est belakangnya Jadi Toles Nomor sembilan Dicari cluenya Ada kata S Sebelum titik-titik Berarti Positif Jawabannya adalah Wise S Kemudian yang terakhir Nomor sepuluh Cluenya adalah kata Then Sesudah titik-titik Berarti level Komparatif lagi Dan kata sifatnya adalah Boring Boring ada dua suku kata Berarti tambahkan More Boring Kemudian lanjut ke Taks dua Tugas kalian disini adalah Untuk menulis Bentuk komparatif Dan bentuk superlatif Dari kata sifat Yang sudah disediakan disitu Untuk lebih jelasnya Kita langsung aja Jawab disini ya Nomor satu Large Large Itu satu suku kata Berarti Larger Kemudian superlatifnya The Largest The-nya ini bisa Ditulis Boleh Atau tidak ditulis Juga boleh Nomor dua Bad Bad ini termasuk Kata sifat yang dikecualikan Jadi bukan Better Salah ya Better ini salah Yang benar adalah Worse Untuk komparatif Kemudian The worst Untuk Superlatif Kemudian yang nomor tiga Hevy Hevy ini ada dua suku kata Tapi karena akhirannya Y Dan sebelum Y Itu ada V Jadi bukan More heavy Tapi bisa ditambahkan langsung I-E-R Heavier The heaviest Nomor empat Cool Satu suku kata Jadi Cooler The Coolest Nomor lima Oat Satu suku kata lagi Berarti Older The oldest Expensive Ada tiga suku kata Berarti tambahkan More Expensive Untuk komparatif Dan The most expensive Untuk superlatif Tujuh Good Good ini sama kayak nomor dua Termasuk yang dikecualikan Jadi better Dan The best Lapan Thick Thick Satu suku kata Berarti thicker Kemudian The thickest Sembilan Hard Satu suku kata Jadi harder The hardest Cold Satu suku kata lagi Jadi colder Untuk komparatif The coldest Untuk superlatif Demikian penjelasan dari saya Semoga bisa bermanfaat Dan bisa dimengerti ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih selamat menikmati